Oke selamat malam ya Bang Aniesanah sama abang itu ya keren loh kacamata abang kayak kacamata Superman itu bang ya 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 eh mantap-mattap iyalah jadi disini saya mau diskusi dengan saudara-saudara saya ya dari umat kristiani jadi kita bersaudara mencari pengalaman sedikit ya ya berarti kita bersaudara-saudara janji ya Bang kita saudara yang jadi saya mau tanyakan di sini di dalam Al-Quran saya ya saya mau baca ya wajibullahimna shaitanirajim bismillahirrahmanirrahim enggak usah Bang bahasa Indonesia aja nggak apa-apa supaya jangan lama bahasa Indonesia saja apa yang mau ya makanya saya mau tanya apa yang mau bertanyakan ah silahkan ke bahan turu Bang Liping sabar-sabar dengar dulu jadi disini tulisannya di dalam Al-Quran saya Yasin ya mungkin Bang ikanah bisa buka Al-Quran di ayat ke-1 surat yasin coba tolong dibuka Al-Fatihah ya Mbak mikana Al-Fatihah surat yasin surat yasin oh yasin surat yasin ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-2 yasin wakul walqur'anil hakim walqur'anil hakim walqur'anil hakim yang di atasnya yasin itu artinya apa yang di atas yang ayat nah disini Mbak mikana saya kasih soal disini saja kami umat islam kami muslim tidak mengerti tidak tahu apa arti daripada yasin jadi tolong dipahami Mbak mikana kemudian yang ayat ke-2 demi Al-Quran yang penuh hikmah jadi Al-Quran itu penuh hikmah di atasnya tidak ada penjelasan disinilah Allah kami yang Maha Kuasa menetapkan Al-Kitab itu bukan semua yang dimengerti oleh manusia karena di dalam Al-Kitab saja tidak dijelaskan disini yasin apa artinya dan tujuannya apa sehingganya umat manusia semua dari zaman Adam sampai yang terakhir dilahirkan di muka bumi ini tidak mengerti maksud dan tujuan daripada yasin oke Bang gini Bang yang dibawahnya kalau begitu bentar dulu sebentar sebentar Bang jadi Bang Al-Quran itu diberikan Allah untuk manusia atau untuk siapa Bang? Al-Quran diberikan untuk siapa? baca di bawah ya ayat ke-2 ya saya tanya ya sama dengan ini juga ini ada di ayat ke-2 Bang Ajam Bang Ajam kalau betul Al-Quran itu penuh hikmah lalu apa arti yasin Bang? nah itu yang Mbak Mikana tidak paham dengan Abang Lipim saya saja saya tidak paham tetapi Al-Quran mengatakan disitu di bawah ayat ke-2 demi Al-Quran yang penuh hikmah katanya penuh hikmah kalau penuh hikmah itu kan harus bisa menjelaskan dengan begitu hikmat sehingga kita oh terberkati dengan penjelasan ini kalau kamu gak tahu arti yasin ya kan dimana hikmahnya Bang jadi saya pakai logika saja ya Abang Lipim saya pakai logika ya coba pakai logika lagi ya makanya ini loh Bang ini logika ya Bang logika yang benar dengar dulu Bang ya Bang logika yang benar Bang ya mari kita berlogika yang benar sebagai seorang manusia makanya saya bilang Bang kalau kau beragama beragamalah dengan ahlakmu dan pikiranmu jangan dengan bajumu agar jangan nanti bajumu masuk surga tapi kau malah masuk angin jadi gini Bang ya jadi Bang gini Bang Bang Lipim terlalu jauh sebentar sebentar Bang sebentar Bang sebentar Bang sebentar Bang sebentar Bang Al-Quran itu Bang saya soal saja itu kalau memang kamu yang paham sebentar Bang sebentar Bang punya otak dan pemikiran Bro aduh bisa diam dulu Bang Al-Quran itu diberikan oleh Allah sebagai tuntunan kepada manusia kepada umat Islam kan gitu kan Bang iya enggak iya enggak Bang oke jadi Bang akan sangat lucu Bang iya dengar akan sangat lucu dan aneh jika Allah memberikan sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh manusia itu Bang kan aneh kan Bang padahal Al-Quran diberikan Allah kepada manusia tapi Allah memberikan sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh manusia coba Bang coba logika logika mana yang Abang bawa ini Bang yang Abang berkata paling berlogika silahkan Bang oke mantap oke silahkan silahkan kalau saya ngomong Mbak Lipim diam ya supaya tidak supaya saya congok Bang bukan cewek Bang saya laki-laki Bro kamu punya kamu bilang saya Mbak gimana sih Abang nggak lihat saya laki-laki Bang maksud saya Bang Liping ah iya jangan salah Mbak Liping Mbak itu kan untuk cewek Bang bukan untuk cowok ya jadi bukan semua pengetahuan manusia itu diberikan oleh Allah kepada manusia sedikit saja jadi Bang Liping pintarnya luar biasa saya akui Mbak Mikana juga pintarnya luar biasa saya akui tetapi tidak bisa mengertikan Yasin itu Alkitab kami kamu saja tidak mengerti yang punya kita boroboro kami karena aneh sabar 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 ada yang teping orang muslim di bawah Bang bundur aja dulu Bang sabar sabar bro kamu sendiri yang punya kitab yang punya Quran itu kamu berkata tadi saya pun tidak mengerti kan aneh Bang amalagi kami yang tidak percaya dengan kita kalau abang suruh kami mengertikan dia Bang iya kok udah ada aja abang ini loh logika apa yang abang bawa kesini Bang sabar aduh Tuhan sabar kan kita diskusi ini jangan emosi iya Bang sabar sabarkan pun diriku Bang menghadapimu jangan emosi semua kitab itu kan suci iya kan tidak ada yang tidak suci jadi semua Alkitab punya maksud dan tujuan Al-Quran kan diturunkan sebagai hikmah untuk manusia ahlak bagaimana ahlaknya manusia itulah turunnya Al-Quran tetapi saya mau tanyakan kepada kalian berdua ini kok kalian kan pintar paham dibanding saya saya beri apa suatu pertanyaan terhadap Mbak Mika coba kamu artikan Yasin itu kalau memang betul kamu bisa memahami kitab semua kitab silahkan artikan Yasin itu itulah rahasia Tuhan kami kok adalah orang kayak Bang Azami ini aku nyerah kok bisa ada kayak gini ngaku beragama Islam tapi kayak gini pola pikirnya coba teman-teman coba teman-teman pahami dulu teman-teman saya yang Islam teman-teman saya yang Islam yang di bawah tidak ada ya kak yang mampu menyelamatkan si Azami sama agak jangan jangan sekonyol ini enggak sama sama saya mau terlihat islam itu aduh Tuhan kami mengatui bahwa itu rahasia saya mengatui bahwa itu rahasia iya Bang Bang sorry Bang saya saya sorry Bang saya Bang angkat dua tangan untuk Abang Bang setan apa yang merasukimu Bang sehingga kau berkata Bang kau bertanya kepada kami Kristen sebentar dulu bro sehingga kau bertanya kepada kami Kristen tentang arti dari kita coba kamu tidak bisa apa yang merasukimu Bang kamu tidak bisa kalau 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 iya kalau iya iya suka mula Bang aku kalah karena memang aku paham Bang kan susah menang melawan orang pintar tapi mustahil menang ada artinya mustahil memang menang melawan melawan Abang mustahil menang jadi kalah pun aku Bang kalah jadi kalah pun aku Bang memang kalah kau iya masa ditanyanya kita apa arti yasin kami yang punya kita telah ngasih tau ke kami ini karena saja kalah ya gimana Sarul itulah hebatnya Allah buka kamera Sarul itulah hebatnya Allah kami Tuhan kami Tuhan yang Maha Kuasa luar biasa kehebatannya Allah kami itulah hebatnya katanya enggak tahu artinya kok di mana hebatnya yang tidak mudah dimengerti oleh manusia yang tidak mudah dimengerti oleh ini gimana Sarul ini saudaramu ajam ini abang lah ya Bang abang lah Bang Sarul yang ngajarin Bang aku angkat tangan Bang ya gini kan secara gini mas gini kan secara logika aja gitu kan saya kebetulan dari Aceh perkenalkan juga kan nama saya Sarul gitu kan kok perbandingannya ini secara kok misalnya Alkitab itu benar intinya kalau misalnya kita ambil isinya yang ada di Israel ataupun yang ada di Amerika gitu kan kalau kita satukan mereka tetap pasti tulisannya beda enggak sama ayat-ayatnya karena itu apa ada perubahan dari manusia tapi kok misalnya Al-Quran yang diambil di Arab Saudi apapun yang ada lagi yang disampaikan kawan ini oh Tuhan kalau misalnya Alkitab Bang Sarul Bang Sarul abangku abang tadi Bang dinaikkan abang Bang gini dia maksudnya Bang jadikan Bang saudaramu Islam si ajam ini Bang bertanya kepada kami Kristen tentang isi Al-Quran Bang supaya kami mengartikan Al-Quran masuk angin enggak Bang harusnya kan Bang gini Bang Bang harusnya kan Bang abang Islam ya lebih paham abang Islam yang mengartikan yang menjelaskan Al-Quran abang yang mengartikan yang menjelaskan saya Kristen Bang saya yang mengartikan Al-Kitab saya yang menjelaskan Al-Kitab saya tapi abang kan Islam abang kan menjelaskan dan mengartikan Al-Qurannya kan gitu kan Bang itu kan yang benar Bang betul enggak apa enggak bang yang saya bilang ya betul enggak maknanya itu kan enggak saya tanya itu dulu Bang betul atau enggak Bang jadi Bang gini dia Bang kalau ada orang Islam bertanya kepada kami Kristen tentang isi Qurannya Bang salah apa tidak Bang tentang isi Qurannya salah apa tidak iya iya tapi dia bertanya jadi gini Bang saya kasih analogi supaya gampang dibawa kalau kita sakit kepala Bang kita pergi ke tukang las Bang bukan ke dokter itu salah atau enggak kita pergi ke tukang las Bang bukan ke dokter itu salah atau enggak menurut abang enggak itu kan enggak itu kan enggak itu kan coba lihat dulu kelakuannya si Bebi Ajami itu jujukannya pula kurannya Yasin dia enggak tahu artinya apa coba malah nanya sama apa artinya ini kalau kalian hebatkan ya kok memang artinya itu Bang Sarul artinya segitu apa itu kan dan bisa menjelaskan walaupun begini dari posisi logika misalnya kan abang kepercayaan itu itu kemungkinan karena dipikirannya udah abang merasakan alat kita misalnya kami kan pikiran kami dalam akurasi pahami misalnya gitu apa bacaan bang yang ditanya abang jangan abang jawab jet yang ditanya abro kenapa kamu jawab jet masuk angin juga dua yang masuk aneh semua enggak enggak kamu yang menganggap aneh sama kami kamu aja liping yang menganggap aneh tapi kamu saja bingung kamu tidak bisa apa-apa sekarang emang misalnya saja enggak bisa apa-apa misalnya itu yang gantian yang bertanya lagi tuan bang ini saya sarul gini bentar dulu saya berharap saya berharap abang menjadi seorang islam yang memang bijak dan pintar makanya abang kita naikin bang bang saudaramu si ajam ini bang seorang islam udah bang dia tidak bisa mengartikan qurannya bang tidak bisa mengartikan yasin itu lalu dia bertanya kepada kami bang diam dulu bang ya lalu dia bertanya kepada kami eh liping eh mikana kamu bisa artikan yasin saya kan kristen bang gimana mungkin saya bisa mengartikan qurannya kan gitu kan bang nyambung enggak bro nyambung enggak itu kan data itu saya perlihatkan datanya abang aja bilang enggak tahu arti yasin masa tanya sama kami tunggu kak mikana tunggu dulu aku mau ingat ingat dulu aku tadi dari rumah langkah kanan atau langkah kiri ya agak lain kuliah malam dulu tunggu kuingat ingat dulu bentar dulu kak mikana benar agak oleng aku malam ini bertobat tapi perasaanku tadi oh iya tadi aku dari rumah itu bukan melangkah loncat pantasan lah makanya jadi gini makanya saya yang penting ada data ini data data ada data balik saya berikan bang saru ini pun gak bisa menyelamatkannya kamu pintar kok gak bisa ya kamu gak bisa artikan pusing kepalamu sama mikana hanya terima kasih loh aja kasih hiburan sama kami terima kasih yasin data saya tidak bohong data mohon maaf ya teman-teman kami tidak menertawakan kurang tapi kami tertawa kami cu-nya bang ajamin loh jangan begitu mbak mikana ini hal kurang ini iya tapi bang baby ajamnya itu lucu yang penting ada data ini data 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 kan kita minta data kan terus data yang bukan jawaban dari pertanyaan coba yang jawab pertanyaan coba tidak yasin betul saya tidak bosong bang yang nanya yasin siapa bang yasin iya gini bang kita mulailah pelan-pelan saya saya berharap bisa kita mulai pelan-pelan kepada kamu kamu tidak bisa menjawab kamu tidak bisa menjawab iya gimana ini kamu tidak bisa menjawab mbak mikana sama abang lipingnya tidak bisa menjawab coba carikan penolong-penolong kalian biar bisa menjelaskan tentang surat yasin ayat 1 tidak sadar sadar juga bapak ini aduh Tuhan tidak memang betul bagaimana bang ketip tanggapan abang tentang bang baby ajam ini saya mau tanyain iya tentang ini mengganggu bang bang ketip selamatkan dulu saudara musih ajam ini bang ketip selamatkan dulu saudara musih sudah agak naik kuliah saudara nggak bisa bantu saya bang nggak bisa bantu oh nggak bisa bantu nggak apa-apa langsung menyerah ada coba teman-teman saya yang muslim yang di bawah bentar bang bentar bang teman-teman saya yang muslim yang di bawah nggak ada kalian yang bisa menyelamatkan si azamin woy tunduk tangan dulu woy tidak kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya dengan data ini Al-Quran satu ayat saja kamu nggak bisa menjelaskan siapa yang bisa satu ayat Al-Quran dari surat sihasil ayat pertama nggak ada yang bisa menjelaskan bang kalau ada orang beragama lain bang menjelaskan ayat di dalam Quranmu bang kau tahu nggak akibatnya apa bang kenal lapor bang penistan agama kena demo berjilid-jilid bang paham nggak bang itu silahkan berjilid silahkan silahkan saya tertanggung jawab itu yang laporkan bukan lupu tapi orang yang menaksirkan masuk angin juga udah memang bang ikan memang jelas ini datanya ini bang udah sorry bang udah miring kacamata abang itu bang benar enggak jadi kacamata superman lagi udah miring bang enggak bisa kan aku aja kalah iya iya ngaku kalah lelabang aku angkat tangan wajah angkat tangan nyeram nyeram gitu makanya Al-Qur'an Taww itu saya melihat oleh Allah karena dibawahnya surat Assalamualaikum dibawahnya surat yang kedua Assalamualaikum bisa dinasihatin dulu bang baby aja ini bisa kau selamatkan dulu bang saudaramu ini bang tolong bang gini gini bang Mika sama bang Livin aku aku belum aku gak nyumak dari tadi awal pembicaranya oh gitu ini bang oh alah kirain datang pak baby Azam ini kan naik bang ya kan bang seperti abang ini baru naik udah itu bang dia bilang bang dia bacakanlah ayat Qur'annya bang surah yasin dia langsung bacakan tentang kurannya dia bacakan surah yasin saya tidak bisa mengartikan arti kata yasin coba kalau kalian mampu gak kalian mengartikan kata yasin katanya bang ketawa pula kan gawat kan bang jadi bang gini bagaimana bang dia seorang islam tapi bertanya kepada kami kristen tentang Qur'annya bang itu masuk angin apa bang bang mika aku turun dulu ya aku enggak konek untuk asam pun yang oh oh iya makasih bang assalamualaikum bapak walaikum assalam ternyata bang ajam saudara-saudaram islam pun bang semua bang angkat tangan sama bang angkat tangan bang enggak mereka bukan angkat tangan oh jadi angkat apa angkat kaki mereka bukan angkat tangan mereka tahu bisa bantu mereka tahu tetapi mereka memuji kepintarannya kamu dengan abang liping ini sampai dimana kepintarannya kalian berdua untuk menjelaskan tentang surat jasin itu maksudnya iya bapak ini kan jualan ya kan kurasa orang beli indonesia dikasihnya uang 10 ribu dibalikan bapak ini 20 ribu bisa jadi padahal tadi memang memang betul juga udah ada saudaranya udah ada saudaranya muslim tadi awal-awal masuk bang bang bener aja bang bener aja bener aja dari awal bang helmi ya gimana mas helmi ya selamat malam semuanya abang islam